Aduh, masih banyak utang puasanya Ustadz, Masya Allah. Ya ini berikutnya kembali kita mempertanyakan apa yang tadi belum dijawab nih sama Ustadz Paulana nih. Jadi ada tujuh amalan. Itu apa aja sih Ustadz? Mau tahu tujuh amalan itu, yuk dicatat. Karena ntar malam sudah jelangkan, yang pertama adalah berdoa. Jadi sebenarnya bagusnya ntar malam ini, sebelum maghrib udah ngumpul jam 5, setengah 6. Udah ngumpul sama keluarga nonton TransTV. Apa? Nungguin sidang isbak. Masya Allah. Nunggu sidang isbak, kemudian pada saat ketuk palu langsung berdoa. Yang pertama doa, doa, doa. Kalau perlu pada saat diumumkannya, sidang isbak bahwa Ramadan telah datang. Tok, tok, doa, langsung sujud syukur. Sujud syukur. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan karena Allah. Ketika kita mendengar Ramadan sudah datang, bakal langsung bergembira. Nah, ungkapan kegembiraan itu kita lakukan dengan sujud syukur. Karena kita terpilih untuk masuk di bulan sujud syukur, mensyukur, nimat Allah. Masuk bulan sujud syukur karena Allah Akbar. Sujud syukur. Jadi doa, kebunungan yang bergembira lewat. Kemudian niat bertekad. Bertekad yang tulus. Maka dalam kitatan ulul kulub disebutkan bahwa dianjurkan. Sebagai ada ulama menyebutkan supaya niatnya untuk di malam pertama dua kali. Yang pertama niat sebulan. Niat sebulan. Saya berniat puasa sebulan penuh Ramadan. Sekali lagi saya ulangi. Saya berniat puasa satu bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Tidak boleh menyebut bilangannya. Jangan berkata saya berniat puasa 30 hari. Jangan, jangan sampai cuma 29. Atau berkata saya berniat puasa 29, jangan sampai 30. Jadi bagusnya saya berniat puasa satu bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Kenapa ulama ini berpendapat, ulama yang mulia berpendapat seperti ini. Jangan sampai di malam-malam berikutnya anda ketiduran. Lupa berniat. Karena niat kan, rukunnya puasa kan cuma dua. Niat dan menahan. Jadi setelah sujud syukur berniat. Kemudian berniat, saya berniat puasa satu bulan. Tapi tetap juga berniat. Niat itu sudah boleh setelah buka puasa, maghrib, sudah boleh. Makan malam, niat lagi. Setelah salat, tarawih, niat lagi. Tidak apa-apa berulang-ulang. Niat seperti biasa ya Ustaz ya. Kemudian, karena kapan tidak berniat bahaya. Apalagi bertobat. Bertobat. Yang kebet bertobat, kita bertobat-bertobat. Makanya bagus ya. Tobat kan, tobat kepada Allah, tobat kepada diri, ampunan perbaikan. Dan kepada sesama. Karena kadang-kadang ada dosa berkaitan dengan sesama manusia. Kata Allah, engkau tidak berdosa pada aku. Tapi kepada mbakku. Iya, manusia itu sendiri. Mbak dulu. Kemudian apa lagi? Persiapan dengan perencanaan target. Ya ini. Nanti apa? Target tahun ini saya hatam Quran empat kali. Insya Allah. Masya Allah. Ini malah kan sekali sejumat. Ya. Apalagi puasanya kan insya Allah. Kalau tidak ada langan, sudah dimulai hari Jumat. Masya Allah. Jadi satu Jumat ketemu Jumat. Jadi bisa saya rasa satu hari lima Jus? Insya Allah. Di rumah aja kan? Kan di rumah aja. Ah benar. Tidak ada kemana-mana. Satu hari lima Jus. Setiap subuh satu Jus. Duhur satu Jus. Asar satu Jus. Maghrib satu Jus. Isha satu Jus. Lima Jus. Saya ngajar. Oh ngajar tapi. Saya rasa insya Allah aman itu. Kalau lima Jus satu hari target satu kali atam. Bisa satu bulan empat kali atam. Kalau memang satu hari satu Jus aman lah. Ya satu hari satu Jus. Jus ya pasti lah. Apa ada ilmu pengkat tahun? Makanya nonton. Ada sahur itu indah. Di Trans TV jam 2.30 sampai 4.30. Ada saya disitu tau usianya. Masya Allah. Ada juga acara Semilang Wali. Ada banyak ilmu-ilmu yang kita bisa ada. Ada juga tau usianya. Isra Mitina besok udah mulai tayang 9.30. 9.30 pagi waktu Indonesia barat. Ada. Waduh. Insya Allah. Apa lagi. Apa lagi ilmu adalah bersihkan hati. Kalau ada rencana begini. Kalau sudah itu. Lihat luar. Buka pintu. Lihat. Marhaban. Ya ramadhan. Masya Allah. Sudah masya Allah. Siapa yang bahagia senang datangnya ramadhan. Haramlah kulitnya disentuhi neraka. Dan targetnya. Tiap malam. Tarawih. Malam pertama ramadhan dia puni dosa. Malam kedua ramadhan dia puni dosa orang tua. Malam ketiga ramadhan dia puni dosa dua tahun. Malam keperramadhan pahalatam quran. Lima ramadhan seperti salat di misilah haram. Enam ramadhan palatawak. Tujuh ramadhan palan Nabi Musa. Lapan ramadhan palan Nabi Ibrahim. Sembilan ramadhan palani Muhammad. Sebelan ramadhan kebaikan dunia akhirat. Sebelas ramadhan usul hatimah. Dua belas ramadhan pahalatannya bagi kewajahnya laksana bulan purnama. Tiga belas ramadhan terhindar sekalian menakutkan. Empat belas ramadhan disaksikan para malaikat. Lima belas ramadhan didoakan malaikat aras. Enam belas ramadhan dicatat sebagai pengundi surga. Tujuh belas ramadhan pahala para Nabi. Lapan belas ramadhan digulong korong saleng. Sembilan belas ramadhan digulong korong mati syait. Dan dua puluh ramadhan dimasukkan dalam surga berdaus. Dua satu ramadhan dimangka satu rumah di surga. Dua dua ramadhan satu istana. Dua tiga ramadhan satu kota. Dua puluh empat ramadhan dua puluh empat doa kita dijabah. Dua lima ramadhan terhindar siksa kebur. Dua enam ramadhan pahala seperti pahala empat puluh tahun. Dua puluh tujuh ramadhan dimudahkan berjalan di titian serata mustakin. Dua puluh ramadhan diangkat derajatnya sampai seribu derajat. Malam dua puluh sembilan ramadhan pahala haji untungmu. Dan tiga puluh ramadhan dipersilahkan masuk surga di minta mana dia suka. Masya Allah luar biasa sekali. Semangat semangat. Jangan maaf betul tangannya di rumah Masya Allah luar biasa ini. Semangat. Bikin kita semangat. Kayaknya ini udah gak perlu aku jabarin lagi. Rugi-rugi kalau orang tidak. Ini 30-30 ini disebutkan oleh Ustadz Maulana Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa kita nantinya. Masya Allah luar biasa sekali. Benar semangat pokoknya ya. Ini bulan yang penuh suci sekali ya. Ini berikutnya kita akan menjawab pertanyaan dari sosial media. Ya ini dari hamba Allah. Ustadz Syam. Ustadz kalau orang tua saya punya hutang tapi dia udah meninggal dan saya gak tahu beliau berhutang dengan siapa. Kalau sebelum ramadhan saya belum bayar hutangnya apakah saya.